Selamat pagi buat kalian semua yang sedang menonton materi spektrum dan gelombang. Bab ini adalah bab ketiga di mana kita akan membahas mengenai Constanta Rydberg atau persamaan Rydberg. Tahun 1885, Balmer menemukan sebuah formula sederhana yang bisa mempredisikan panjang gelombang berbagai garis pada atom hidrogen yang disebut sebagai daerah Balmer. Ini sudah kita bahas di bab kedua mengenai daerah Balmer. Nah, tiga tahun kemudian Rydberg memperluas persamaan tersebut agar bisa menentukan panjang gelombang berbagai garis pada spektrum emisi hidrogen. Jadi, walaupun bukan hidrogen, bisa juga pakai persamaan itu untuk mencari panjang gelombangnya. Nah, si Rydberg menyatakan bahwa semua spektrum atom itu terbentuk dengan pola air tersebut. Dan ternyata terdapat golongan unsur-unsur atau keluarga unsur-unsur yang mengikuti pola Rydberg. Contohnya ada logam alkali, natrium, kalium, dan sebagainya. Tapi mereka tidak benar-benar seakurat dari atom hidrogen yang menggunakan formula Balmer. Nah, saat Rydberg mengeluarkan hal ini, dia tidak tahu mengenai hasil kerja Balmer. Nah, persamaan umum dari si Rydberg ini adalah bahwa N sama dengan 1 per lambda, sama dengan RH kali 1 per N1 kuadrat kurangi 1 per N2 kuadrat. Dengan nilai dari konstanta Rydberg-nya adalah 109,737 cm pangkat min 1. Dan N1 dan N2 di sini itu adalah integer atau bilangan bulat, dengan N2 lebih besar dari N1. Nah, untuk Derek Balmer sendiri, N1 itu nilainya kan 2, dan N3-nya mulai dari 3 sampai seterusnya. Nah, kombinasi-kombinasi angka-angka yang berbagai jenis angka, itu bisa disubstitusikan ke persamaan tadi untuk mendapatkan perhitungan panjang gelombang berbagai garis pada spektrum emisi hidrogen. Dan hasil perhitungan tersebut dengan hasil eksperimen nilai panjang gelombangnya itu sama, jadi bisa kita gunakan. Kemudian, pertanyaan yang muncul setelah dari Balmer dan juga Rydberg untuk spektrum pada region yang tampak untuk radiasi elektromagnetik, itu adalah apakah terdapat deret berbeda yang bisa digunakan di persamaan itu? Nah, artinya di sini kan kalau Balmer kan dia pakai N1-nya 2. Gimana kalau misalnya N1-nya itu 1? Jadi kalau N1-nya 1, kayak gini, persamanya jadinya 1 per 1 kuadrat kurangi 1 per N2 kuadrat. Dan tabel ini adalah nilai dari N2, 2, itu N2-nya mulai dari 2, dan nilai panjang gelombang, serta nilai dari new, di sini cm-1, untuk deret yang mulai N1-nya adalah 1. Dan bisa kita lihat di sini, panjang gelombangnya yang pertama adalah 121, kemudian 102, kemudian 97, dan 94. Dan kalau kita lihat di sini, ini region dari radiasi elektromagnetik apa ya garis-garis ini? Dan tentu saja kita pasti tahu kalau garis-garis dengan panjang gelombang segini, dia ada di region UV atau ultraviolet. Dan mereka memang tidak tampak, tapi mereka bisa dideteksi menggunakan instrumen. Dan garis-garis ini dia membentuk suatu deret liman, yang dimulai N sama dengan 1. Nah keberadaan dari deret liman dan deret balmer itu membuat ilmuwan terbuka bahwa bisa saja terdapat deret-deret lain, yang seperti balmer dan juga liman. Dan contoh-contohnya, seperti deret passion, yang dia mulai N1-nya adalah 3. Dan ini deret lainnya, deret liman, N1-nya 1, kemudian N2-nya 2, sampai seterusnya. Deret balmer N1-nya 2, dan N2-nya 3, sampai seterusnya. Deret passion N1, sama dengan 3, dan N2-nya 4, sampai seterusnya. Kemudian ada deret bracket juga, N1-nya 4, N2-nya 5, sampai seterusnya. Dan deret buffoon N1-nya sama dengan 5, dan N2-nya dari 6, sampai 7, 8, sampai seterusnya. Pokoknya tidak terbatas. Nah untuk mengenai persamaan read bug, cukup sampai di sini saja. Nanti di bab keempat, kita akan membahas mengenai zat-zat yang memiliki sifat-sifat gelombang. Jadi nanti kita akan belajar mulai dari bab keempat, dan seterusnya. Untuk itu langsung saja kalian klik bab keempat, dan kita akan ketemu lagi di sana. Oke, ciao!